Selegram Medina Zain saat ini tengah menjalani masa tahanan atibat dukaan kasus pengancaman terhadap Uji Vlogdea. Selesai ditahan di rutan Polda Metro Jaya karena kasus pengancaman, kini istri Lukman Azari itu diperiksa atas kasus dukaan penjualan tas palsu. Selama ditahan, Medina turut diperiksa tim penyidik Polrestabes Surabaya terkait dukaan jual-beli tas palsu tersebut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Medina yakni Rasman Nasution saat ditemui di Polda Metro Jaya pada Selasa 12 Juli 2022. Rasman juga mengatakan jika Medina sempat dilarikan ke bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya, namun kondisinya dipastikan baik. Medina pun melanjutkan pemeriksaan dan dapat menjawab semua pertanyaan dari penyidik Polrestabes Surabaya. Lebih lanjut, Rasman juga mengapresiasi penyidik Polrestabes Surabaya karena telah melakukan pemeriksaan dengan teliti dan bijaksana terhadap kliennya. Diberitakan sebelumnya, Uji Flaudia melaporkan Medina Zen ke Polrestabes Surabaya atas kasus dukaan penipuan. Istri Lukman Azari itu diduga melakukan penjualan tas Hermes palsu senilai 1,3 miliar rupiah pada Uji Flaudia. Perasaan tak terima, Medina Zen diduga telah mengancam Uji Flaudia melalui media sosial miliknya. Uji Flaudia akhirnya melaporkan tindakan Medina Zen ke Polda Metro Jaya atas kasus dukaan pencemaran nama baik dan pengancaman. Selepgram Medina Zen pun ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Setelah mangkir dari panggilan polisi, akhirnya Medina Zen dijemput paksa oleh polisi di rumahnya dan resmi ditahan.